Pelaksanaan sholat idul adha di Masjid Mikrojul Falah, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Morotembesi, warga terlihat antusias memadati masjid. Berikut liputannya. Sebelum memulai pelaksanaan sholat idul adha, terlihat warga EP 02 Kelurahan Kampung Baru berbondong-bondong mengikuti sholat idul adha. Latunan takbir tahmid dan tasbih menggemar dan menunjukkan hari kemenangan umat muslim dengan penuh pengorbanan dalam kisah sejarah Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail. Bertindang sebagai khotib pada sholat idul adha, Ustadz al-I yang merupakan da'i Kelurahan Kampung Baru yang dilaksanakan di Masjid Mikrojul Falah, Kelurahan Kampung Baru. Dalam penyampaiannya di hari raya idul adha, terdapat dua tragedi besar yang menjadi tauladan umat islam. Yakni pelaksanaan ibadah haji di Makkah Masjidil Haram, kita yang selalu mendoakan jemaah haji yang sedang menjalankan ibadah haji tahun ini, diberikan kesehatan serta mendapatkan haji yang mabrur. Serta momentum idul adha adalah menerladani ketaatan dan keikhlasan Nabi Ibrahim AS dan Ismail AS dalam menjalankan perintah Allah SWT. Ada dua persetih yang penting yang tidak bisa lepas dari hari raya idul adha. Ini ibadah haji dan kurban. Haji adalah ibadah yang harus diawali dengan kepasrahan, karena harus pergi jauh juga dengan orang-orang yang mencintai dan harus berjuang menyelesaikan perangkan kewajiban dan pun haji. Kain ikram yang berwarna putih, yang dipakai jemaahmu sudah menandai bahwa pada jemaah haji pasrah, atas takdir Allah, seperti mayat yang sudah dibungkus oleh keikhlasan. Ketegaran Nabi Ibrahim dan keikhlasan Nabi Ismail merupakan wujud sebagi hamba yang taat kepada perintah Allah SWT. Seusai hutbah disampaikan, jemaahmu bubarkan diri dengan terlebih dahulu melakukan salam-salaban serta salim memaafkan satu sama laidya. Selamat hadirai idul adha 1445 hijriah. Selamat teriadi, Cek TV Pelaporkan.